jangan lupa subscribe like and share serta nyalakan notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu hai namaku Nadia aku adalah seorang mahasiswi dan aku ingin menceritakan mengenai pengalamanku saat berlibur ke negeri sakura jadi saat itu pada bulan Juli tahun 2018 aku dan teman-temanku pergi ke Jepang untuk berlibur sejak dari Indonesia saya dan teman-teman saya sudah memutuskan untuk menyewa sebuah apartemen apartemen tersebut terletak di Tokyo jadi setelah mendarat sampai di Tokyo kami pun langsung mencari apartemen tersebut tempatnya memang terpencil dan sekitarnya juga terlihat gelap tapi saat masuk ke dalamnya apartemennya terlihat nyaman walaupun agak sempit untuk kami berenam awalnya tidak terjadi apa-apa namun saat memasuki hari ketiga hari itu saya dan teman-teman saya memutuskan untuk pergi ke sebuah temple di daerah Tokyo juga saat itu salah satu teman saya mengajak saya untuk mencuci muka di sumber air dari temple tersebut hanya saja saya ragu-ragu dan saya berkata kepada dia udah kamu aja aku gak usah dan dalam hati saya pun berkata yah biarkan mereka dengan kepercayaan mereka aku dengan kepercayaanku jadi aku tetap menghargai cuman aku di pinggir sini saja itu dalam hati saya katakan seperti itu saya pikir itu tidak masalah namun siapa sangka ternyata yang saya lakukan itu salah salah besar lalu seharian itu kami pun melanjutkan perjalanan kami hingga pada akhirnya sudah malam dan kami pun kembali ke apartemen saya dan teman-teman saya masih bermain dan juga masih menonton World Cup pada saat itu dan juga masih bersenang-senang di dalam apartemen itu hingga pada akhirnya saya merasa saya harus pergi ke toilet toiletnya terletak di luar kamar jadi tidak bersatu dengan kamar jadi saya harus keluar terlebih dahulu dari kamar menggeser pintu kemudian melewati ruang tamu baru sampai ke toiletnya saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 11 lewat 50 mendekati tengah malam toilet di apartemen ini sangatlah kecil namun pintunya itu terbuat dari kaca yang frosted atau kaca yang tidak tembus pandang namun kita dapat melihat samar-samar bayangan dari luar saat itu teman saya iseng dari luar jadi dia mematikan lampu toiletnya kemudian saya dari dalam toilet pun berteriak dan marah karena kelemahan saya adalah kegelapan saya tidak tahan berada dalam kegelapan lalu tidak lama teman saya pun tertawa dan dia pun kembali menyalakan lampu toiletnya namun tidak lama dari itu kembali kali ini saya melihat ada tangan di luar bayangan tangan dia memakai jubah hitam saya tidak bisa melihat yang lain selain daripada tangan dan di tangannya terdapat sebuah sendok tidak lama setelah itu tangannya pun bergerak dan menuliskan sesuatu dalam bahasa Jepang karena dia menuliskan sesuatu mendekati kaca itu saya bisa melihat samar-samar bayangannya dari dalam bahwa tangan yang memegang sendok tersebut itu tangannya pucat juga kukunya itu bulat-bulat jadi saya pun marah dari dalam saya berteriak woy gak lucu ayolah jangan ganggu gue lalu sontak tangan itu terdiam dan dan kemudian tidak lama dia melanjutkan menulis kembali dalam bahasa Jepang saya jujur tidak mengerti karena saya tidak bisa membaca bahasa Jepang kemudian saya berteriak untuk kedua kalinya ayolah gak lucu lah jangan begini seperti itu kemudian kali ini dia tidak menggubris dia tetap menulis walaupun saya sudah bersuara demikian dan kali ini saya pun benar-benar sangat marah dan karena itu saya pun mengetok kacanya dari dalam ke arah bayangan tangan tempat dia menulis lalu tidak lama setelah itu sendoknya terjatuh disitu saya sadar ternyata yang dari tadi saya teriaki dan saya marahi itu bukan manusia bukan teman saya lalu seluruh tubuh saya pun merinding saat keluar toilet saya masih berharap bahwa pemikiran saya salah saya berharap bahwa itu adalah teman saya dari toilet saya bergegas masuk ke dalam kamar dan memarahi teman saya yang sebelumnya mematikan lampu toilet dengan harapan dia mengaku saya berkata woy ngaku tadi lu kan yang ganggu gua pakai sendok itu lalu dia berkata hah sendok apaan kemudian aku masih tetap marah dan berharap bahwa dia mengaku lagi saya berkata lu jangan pura-pura ayolah gak lucu ini kemudian dia pun berkata beneran maksud lu tuh sendok apaan dia berkata seperti itu lalu dia melanjutkan perkataannya dia berkata gua cuman ganggu lu waktu gua matiin lampu terus habis itu gua ketawa terus gua balik ke kamar di kamar gua mau yang lain lu bisa tanya kok orang gua nonton bareng-bareng melihat kami ribut teman-teman saya yang lain pun bertanya dan kemudian saya menceritakan apa yang terjadi saya juga bertanya emang bener tadi dia disini bareng-bareng sama kalian lalu teman-teman saya yang lain pun menjawab iya dia memang dari tadi disini setelah gangguin lu matiin lampu toilet lalu saya pun berinisiatif untuk mengecek satu persatu tangan dari teman-teman saya karena saya masih berharap bahwa pelakunya adalah salah satu dari mereka namun setelah dicek satu persatu tidak ada satu pun tangan yang menyerupai tangan yang mengganggu saya di toilet tadi kemudian teman-teman saya pun bertanya lu ada sempet ngecek gak waktu keluar toilet sendoknya beneran ada atau enggak lalu saya berkata wah gak gua cek lagi soalnya tadi gua udah kelewat marah gua pikir kalian lalu setelah itu salah satu teman saya yang lain berinisiatif untuk keluar dan mengecek namun kami melarangnya untuk pergi sendiri karena kami takut jika terjadi apa-apa jadi akhirnya kami berenam pun berdoa sebelum keluar dari kamar dan akhirnya kami pun melangkahkan kaki keluar dari kamar menggeser pintu melewati ruang tamu dan akhirnya tiba lah di depan toilet dan benar saja sendok yang tadi dijatuhkan dan berbunyi dengan keras ternyata benar-benar ada di depan toiletnya dan salah satu temanku berkata loh ini kan sendok yang tadi gua pake gua cuci dan gua taro di atas wastafel kok kenapa benar-benar ada di depan toilet ini kami semua terheran dan kami pun tidak berusaha untuk mencari tahu lebih lanjut dan dalam hati saya sadar bahwa itu adalah karena kesalahan saya dan sampai jumpa di atas dan sampai jumpa di atas dan sampai jumpa di atas